Selamat pagi buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi, dimanapun berada, kembali pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, kembali saya memberikan informasi terupdate pada pagi hari ini. Saya saat ini berada di Desa Giri Winangun atau Unit 15, tepatnya di Jalan Semarang, Desa Giri Winangun, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi, untuk melihat dari dekat tentang kegiatan daripada anggota Komisi IX DPR RI Dapil Jambi, Ibu Dr. Hajah Saniatul Latifah Soekandar SEMM yang hari ini menggelar reses dan kegiatan di Desa Giri Winangun. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya hadir dalam kesempatan ini, yakni Ibu Dr. Hajah Saniatul Latifah Soekandar SEMM yang hari ini menjabat sebagai anggota DPR RI RI. Kemudian dari Dapil Jambi, Fraksi Golkar, banyak sekali hal-hal yang dibawa oleh politikus asal Kabupaten Itebu ini untuk wilayah baik itu Kabupaten Itebu secara khusus dan umumnya Provinsi Jambi. Juga hadir mantan Bupati Kabupaten Itebu dua periode, yakni Bapak Dr. Haji Soekandar S.KOM MSI yang hari ini juga temukangen dengan masyarakat setempat. Juga hadir Bapak Dan Ramil 416-07, Bapak Kapten Infanteri Agus Hari, lalu Bapak Kapolsek Rimbu Ilir yang diwakili, kemudian Kades Giri Winangun, Bapak Surato, kemudian Tim Kartini Kecamatan Rimbu Ilir, serta masyarakat, toko agama, toko masyarakat, toko pemuda, semuanya hadir di Desa Giri Winangun, tepatnya di Jalan Semarang, di sini ada gelanggang olahraga yang digunakan untuk kegiatan ini. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, bahwa memang untuk Ibu Dr. Haji Sanatul Latifa Soekandar S.E.M.M. memang sudah dua periode menjadi DPR RI Dapil Jambi, dan untuk beliau sendiri pada hari ini menggandeng badan pengawasan obat dan makanan Provinsi Jambi untuk memberikan materi, kemudian wawasan, serta edukasi kepada masyarakat setempat, yakni terkait daripada obat maupun makanan yang terkadang membawa dampak yang negatif terhadap diri pemakainya. Informasi juga yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, bahwa memang sudah dua hari ini untuk DPR RI Komisi 9 ini sudah berada di Kabupaten Tebu. Dan informasi yang bisa kami sampaikan, untuk kemarin berada di Kecamatan Rimbu Bucang, lalu Rimbu Ulu, dan hari ini Rimbu Ilir, informasi juga yang bisa kami sampaikan, ternyata nanti setelah ISOMA, maksud saya istirahat siang, maka pada sore hari akan ada kegiatan di Kecamatan Serai Serumpun. Itu saja yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada pagi hari ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Tentunya admin pada pagi menjelang siang hari ini, mengucapkan selamat dan sukses untuk Ibu Dr. Hajah Saniyatul Latifah S.E.M.M. yang hari ini berkesempatan hadir, bertemu dengan masyarakat di DAPIL-nya, dan tentunya ini semuanya menjadikan sesuatu yang positif untuk kedepannya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. sukses selalu negeri salam. Jadi, jangan-jangan bisa dicot. Jadi, monggo kalau tidak bisa disampaikan. Karena ini kami minta bukan untuk kepentingan kembali. ini mungkin jadi salahnya bukan satu. Karena BIO selain menjadi anggota DPRF ini mendampingi berapa menjadi pemahami waktu matinya, kita juga belum tahu 2024 ini akan kemana. Makanya tahun 2023 ini saya tidak tahu ini gara-gara Ibu-Ibu ini. Makanya Ibu-Ibu ini adalah Ibu-Ibu yang tangguh, dan tidak mungkin kalau Ibu mengundang semuanya. Ini hanya perwakilan perdesa. Baru perwakilan kurang lebih tiba-tiba juga akan menggunakan. Nah ini, makanya monggo karena kita ada perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih istri saya, Pak Kades. Makanya namanya sekarang ditambah Saniyatul Latifah Sukahandar. Untuk melakinkan Pak Kades kalau beliau masih istri saya. Salawat dirinding salam, sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar, Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian. Ibu-ibu selamat menjelangkan ibadah puasa. Ibu-ibu selamat menjelangkan ibadah maafu-ibu selamat menjelangkani. Buang-ibu selamat menjelang.